Sosok mantan paranormal Agus Yulianto atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Jokobodo dikabarkan meninggal dunia. Selasa 22 November 2022, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, sosok Ki Jokobodo Sang, mantan paranormal yang dulu identik dengan berambut gondrong dan selalu berpakaian serba hitam itu meninggal dunia di usia 47 tahun. Sebelum hijrah, sosok Ki Jokobodo identik dengan sosoknya yang seram karena sering bergelut di dunia mistis. Ada pun sosok Ki Jokobodo yang dulu terkenal memiliki ilmu, gendam dan berprofesi sebagai paranormal. Saat itu ternyata pada sekitar tahun 2018 hingga 2019, dia mulai mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam. Diketahui, sambil mempelajari agama Islam saat itu, Ki Jokobodo pun saat itu mulai perlahan mengubah penampilannya untuk belajar hijrah. Bahkan, penampilannya yang biasa identik dengan rambut gondrong dan berkumis, berjenggot di wajahnya pun dipangkas oleh Ki Jokobodo. Penampilan Ki Jokobodo pun hingga sebelum meninggal dunia tampak berbeda dengan saat masih menjadi paranormal. Penampilan Ki Jokobodo tampak lebih freshi dengan rambut pendek dan baju koko. Ada pun saat itu Ki Jokobodo pernah mengatakan bahwa dirinya tertarik memperdalam agama Islam setelah melakukan ibadah umroh. Pada tayangan Selebrita Pagi di Trans 7, pada 12 Mei 2019, saat itu Ki Jokobodo pernah mengatakan bahwa dia mengklaim telah menemukan Tuhan, seolah meninggalkan dunia paranormal yang dulu menjadi mata pencahariannya. Setelah umroh, sosok Ki Jokobodo berubah menjadi religius. Ada pun Ki Jokobodo juga tampak rajin beribadah di masjid-masjid dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tidak hanya pada dirinya, sikap religius tersebut juga Ki Jokobodo tanamkan kepada 10 anak-anaknya. Kesepuluh anaknya tersebut merupakan hasil pernikahan Ki Jokobodo dengan empat istrinya. At itu, kesungguhan Ki Jokobodo dalam berhijrah juga dibuktikannya dengan mewakafkan salah satu rumahnya untuk dijadikan masjid. Rumah itu tak lain adalah bekas tempatnya membuka praktik paranormal di masa silam. Niat baik Ki Jokobodo itu semata-semata sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat luas. Terima kasih telah menonton!